Intro Assalamualaikum Wr Wb Pemirsa Cipanas TV Apa kabarnya Anda di rumah Jumpa lagi bersama saya Dalva Di dalam 10 menit berita terkini Untuk kawasan Cipanas, Cianjur dan sekitarnya Untuk itu mari kita simak berita yang pertama Ini dia Bertempat di kampung Babakan RT 01 RW 03 Desa Gado Kecamatan Pasit Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Di rumah kediaman Haji Cecep Saibudun Cuhri SHMH Selaku anggota DPR Kabupaten Cianjur Praksi Partai Persatuan Pembangunan Dan Sekretaris DPC Tiga Kabupaten Cianjur Berlangsung selenggarakan Anjaran, kiasan, peringatan Hal akbar Haji Sayuti bin Haji Saumin Cisumarno bin Sekaligus halal bihalal dilaksanakan di pengajian ibu-ibu dari keluarga besar Haji Cecep Saibudun Cukri SHMH Dalam acara hal ini sekaligus bersamaan reses masa persidangan ketiga Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023 Haji Cecep Saibudun Cukri SHMH Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Cikalong, Cigenang, Pacet Sukaresmi, Cipanas Acara tersebut dilanjutkan Berlangsung selenggarakan di pengajian ibu-ibu Haji Cecep Saibudun Cukri SHMH Lebih dari 2 bulan Kalau begitu Mungkin sekarang kurang lebih 365 hari Ataupun 70 hari Kita akan memilih pimpinan Teruslah Tanda 17 Juli Di desa Gadok Di desa Gadok Di desa Gadok akan ada pemilihan Artinya pemilihan kepada desa Hari ini Saya Dari mulai awal 6 tahun yang lalu Anak-anak yatim Tanggung jawab kita semua Ada ala kadarnya Satunan anak yatim Yang hadir pada saat ini Yang bisa diberikan Oleh keluarga Siapapun yang akan memberikan Tentu menjadi suatu Untuk kewajiban Kita peduli terhadap anak yatim Kemudian yang Selanjutnya Kaitan dengan Permasalahan hal Dalam situasi pengajian ini Ada suatu keinginan Dalam cetusan dengan keluarga Kenapa tidak Kita keluarga Ada besan Ada keluarga besar Haji Muhammad Sajut Tihal Parhum Ada besan Yang sudah meninggal Lebih dahulu Ada juga Kita keluarga Kita semua yang hadir Pada saat ini Kita seolah menjadi Kewajiban Untuk memberikan Doa kepada Ahli kubur kita Yang sudah pada hakikatnya Setelahnya diangkat oleh Allah Diberhentikan dalam Semua bentuk pengisaban Nah sekarang Dikembalikan ke alam Barzahnya masing-masing Untuk mereka Melanjutkan Suatu perjuangannya Mudah-mudahan dengan Yang ikhlas kita semua Diringankan semua Ahli kubur kita semua Sehingga Lebih ringan Untuk harapan kita Ahli-ahli kubur kita semua Yang saya miliki di parlemen Tentu tidak akan Ditinggalkan Begitu saja Untuk desa Gadol Sebelum desa Gadol Ada suatu Pemerataan Dalam konten Pembangunan dan Kejahatan Tidak ada lagi Yang tidak disampaikan Wallahu'ala mu'afiq Kila mu'min Tarukul Dibu'idiyah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ilazih Ansalah Rasulahu Bilhuda Wa dinilhaq Liudhirohu Ala dini kullihi Walau Karihal Mushrikun Awadubillah Minashaitanirrajit Bismillahirrahmanirrahim Subhanakal Allah depan Karena belum ada jaminan Bapak-Ibu sekalian Kita masih bisa melaksanakan tahun ini Tapi tahun depan tentu saja masih tanda tanya besar untuk kita semuanya Tapi sebagai manusia tentu kita layak berharap Tahun maka sanggup ngaliwana bulan Ramadan Mincak bulan sawal 11 bulan kaitu Lamun lars-lars kembali karena kesucian anu hakiki Laan lakum tatakun maka pas imam puh nyicingan dinak rel Jalan takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah Ramadan te upami dicontohkin mah etateh mani Upami takwa ke Allah syaratna kudu bersih Nyaitat ayana tobatya urang Tahku ngalangtung naromakote ngabersihan awak urang Terus rektakwa ke Allah urang te makai baju Syarat tak makai baju nuberesih nuberapih kudu mandi tulang Tujuan pertama saya Mempersatukan dan silaturahmin Dalam situasi idul fitri ini Kita ingin mendapatkan suatu bentuk kebarokahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya dalam konteks saya selaku anggota DPRD Dalam situasi hal seperti ini Kegiatan hal keluarga kami Sudah memang setiap tahun dilaksanakan Tetapi hal pada tahun ini Dilaksanakan dalam hal akbar Berbarengan dengan hal seluruh masyarakat Kau muslimin yang hadir mereka memberikan doa Doan mengirimkan kepada ahli kuburnya Doa-doa agar senantiasa kita sebagai manusia di dunia ini Orang-orang yang soleh menyoakan kepada ahli kuburnya Agar yang di alam barjah mendapatkan suatu keringanan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tempatkan di tempat yang Makbaroh yang terpuji Dan mendapatkan nikmat kubur Di dalam alam barjah tersebut Selanjutnya dalam situasi ini Saya juga sekalian kegiatan ini Di samping hal Kemudian santunan anak yatim Kemudian juga ada reses Reses juga menjadi suatu kewajiban Walaupun kegiatan reses akan dilaksanakan Seharusnya diminggu ke depan Tetapi saya melaksanakan pada pelaksanaannya di hari ini Agar senang biasa Nanti di hari Senin Mulai tanggal Tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Jadi seolah-olah pelaksanaan di daerah-daerah yang Di lima kecamatan Khususnya di Dapil 2 Di enam titik yang akan saya laksanakan Di Dapil 2 Di Kabupaten Janu Dua Dapil 2 Dengan lima kecamatan Salah satunya Kecamatan Pacet Kecamatan itu benang Kecamatan Cipanas Kecamatan Sukaresmi Kecamatan Cikalong Pulauan Nah pelaksanaan itu akan saya laksanakan Mulai hari Senin besok Sampai dengan hari Senin yang akan datang Pada kepemimpinan Bapak Suherman Suherman Untuk melaksanakan tugasnya keseharian Diberikan kesehatan dan panjang umur Itu saja doang saya Semoga pelaksanaan reses ini Dengan hawa pun menjadi suatu kebersamaan Adalah kita semua yang biasa Bersama-sama dalam melaksanakan Selaku pelaksanaan pemerintahan daerah Ini adalah bukti kehadiran Anggota Dewan di tengah masalah Dalam kesehariannya Disampai melaksanakan tugas kewajiban Melaksanakan rapat Melaksanakan dengar pendapat Dan melaksanakan komunikasi dengan eksekutif Salah satu kewajiban Dari anggota legislasi Padahal melaksanakan reses Jadi dalam hal ini Pak Haji Ticek melaksanakan Ketua-ketua Beliau sebelum kembali beraktifitas di kantor Mengundungi dan berkumpul dengan Konsiklennya Dalam reses ini Harapan dari Bapak sendiri Selaku ini dengan hadirnya Pak Haji Jadi tentu saja Seperti yang sudah terjalin dengan baik Selama ini Kami komunikasi, kami kerjasama Kami juga berbagi Untuk tanggung jawab pembangunan kepada masyarakat Seperti yang diketahui Ada pembangunan Yang bisa dibuang dari dana desa Dari alokasi dana desa Dari uang konsumsi Tapi kalahnya ada juga Memang yang bersumber dari aspirasi Dengan kaitan inilah kami Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!